Eranya disrupsi dan eranya post-truth, jadilah ketemu hoax. Ketika post-truth plus disruption, jadilah hoax. Kalau sosial media sebagian besar, tidak ada yang responsibel, viral, 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 gitu. Tetapi kalau sebuah produk media, apakah itu online, apakah televisi, atau kacetak, ada yang responsibel. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang miss, atau sesuatu yang menyengaja, ini katakan membuli seseorang dan seterusnya, ada konsekuensinya. Karena ada Dewan Pers di sana dan seterusnya. Ini penting untuk menjadi literasi masyarakat semua. Kemudian di era digital, betapa leluasannya, siapa saja, di mana saja, bisa memviralkan apa saja. Oleh karena itu kembali literasi media menjadi penting. Kita berbicara 4.0, di 4.0 digitalisasi, otomatisasi. Di 4.0 big data, ini menjadi bagian yang sangat penting. Jawa Timur tahun 2019 kemarin, ada PHK 42.000, karena otomatisasi. Satu saat saya harus mengajak diskusi dengan seorang owner dari sebuah perusahaan yang kira-kira 32.000 pekerjanya. Karena satu mesin melayoff 1.500, beliau sudah melakukan otomatisasi dengan menyiapkan dua mesin. Saya bilang, waduh kalau dua mesin melayoff 3.000, kalau ibu, sebenarnya seorang perempuan, akan melakukan otomatisasi terus, ini berapa banyak yang akan terpihaka. Jadi ini efek sosialnya, efek ekonominya, ini enggak bisa ditahan. Berapa hari kemarin saya menemukan satu fenomena yang juga menurut saya harus dilakukan langkah-langkah antisipasi yang lebih serius, karena sepertinya sudah enggak bisa ditahan proses otomatisasi, proses digitalisasi. Apa yang dilakukan oleh Pemprov, Pemprov Jawa Timur saat kami kampanye dulu, kita sudah menyiapkan program Bela Nova, Belanja Inovasi. Dari Bela Nova itu salah satunya adalah untuk MGC, MGC adalah Millennial Job Center. Dari Millennial Job Center kita menyiapkan EGSE, East Java Super Corridor. Nah disitulah co-working space kita siapkan. Eranya adalah era gig ekonomi, maka mereka akan menjadi gig workers. Nah pada posisi seperti ini, membangun pola pikir seluruh warga pasti tidak mudah, tapi kita harus memulainya. Kita kemarin memulai dari lima bakor wil yang ada di Jawa Timur, disitu ada di Malang, ada di Madiun, ada di Jember, ada di Bojonegoro, dan satu lagi ada di Pamekasan. Kita berharap bahwa ini terkonfirmasi kepada masyarakat bahwa era digitalisasi ini bukan hanya soal media, bukan hanya transformasi ekonomi, tapi bagaimana kemudian ada disrupsi di bidang ekonomi, ada disrupsi bidang budaya, ada disrupsi juga di bidang sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa proses literasi ini juga akan berseiring dengan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari pelaku media.